Inalilahi, viral ucapan duka ucok baba meninggal dunia, cek fakta sebenarnya. Viral ucapan duka ucok baba meninggal dunia, bahkan ada ucapan inalilahi juga. Ucok baba meninggal dunia beredar dalam akun Facebook. Kabar ini dibagikan oleh akun Facebook Ayuni. Akun ini menyertakan tautan dari laman insignia.sus dengan judul sama seperti narasi postingannya. Tautan tersebut memiliki judul inalilahi, selamat jalan untuk selamanya, ucok baba, sampaikan berita duka cita atas meninggalnya. Ada pun narasi yang dibagikan sebagai berikut. Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id, jaringan suara.com, narasi inalilahi, selamat jalan untuk selamanya, ucok baba, sampaikan berita duka cita atas meninggalnya, tidak benar. Hal ini diketahui dari akun Instagram resmi ucok baba, at ucok.baba. Akun ucok baba menunjukkan dirinya tidak membagikan kabar duka. Pada postingan terakhirnya, ucok baba terlihat membagikan acara podcast miliknya. Podcast itu memiliki narasi postingan, saksikan tayangan terbaru di YouTube channel Ucok Baba Official Podcast sore ini jam 17.15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya nonton ya brai. Selain itu, foto yang dijadikan tumbe Niles pada postingan dan foto headline di laman Insegnia.sus diketahui berasal dari artikel fem.grid.id. Artikel itu berjudul, Lama Tak Terdengar Kabarnya, Begini Nasib Ucok Baba Banting Setir Jadi Pengusaha Durian dan Ketua Komunitas Orang Mini. Berita tersebut telah tayang pada tanggal 19 Februari tahun 2020. Selain itu, isi artikel dari laman Insegnia.sus diketahui menyadur berita dari laman bagikan berita.pikirantandahubungrakyat.com. Judul artikel adalah Inalilahi, Selamat Jalan Untuk Selamanya, Adelia Istri Pasa Ungu sampaikan berita Dukacita yang tayang pada tanggal 2 Maret tahun 2021. Isi dari berita tersebut mengenai ucapan belasungkawa istri Pasa Ungu, Adelia Pasa, atas meninggalnya artis Rina Gunawan. Dalam artikel itu tidak ditemukan pernyataan dari Ucok Baba. Dari penjelasan di atas, maka narasi Inalilahi, Selamat Jalan Untuk Selamanya, Ucok Baba, sampaikan berita Dukacita atas meninggalnya, adalah hoaks. Narasi itu masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Terima kasih telah menonton!